Nah, kalau dari Pak Reza, apa yang dilihat dari aksi ini? Terima kasih, Metcom. Memang kalau kita perhatikan sejarah Amerika Serikat, negara ini sudah mengalami pembunuhan atas presiden mereka, dan juga percobaan pembunuhan. Kalau kita perhatikan, sudah dilakukan atas tokoh seperti Abraham Lincoln tahun 1865, kemudian James Garfield tahun 1881, kemudian Malcolm William McKinley tahun 1911, dan John F. Kennedy tahun 1963. Jadi, ceritanya ini ada yang meninggal di lokasi terbuka, dan ada yang meninggal di lokasi tertutup. Tentunya sebagai negara besar, Amerika Serikat sudah belajar dari hal ini. Kemudian setelah tahun 70-an, pernah kejadian atas Ronald Reagan. Jadi tentunya hal ini mengundang pemikiran, kok negara besar tidak belajar? Padahal, ini adalah skenario pertama. Mengapa negara besar tidak belajar dari pengalaman buruknya di masa lalu? Padahal dia dikenal sebagai negara yang punya kemampuan teknologi, kemudian penggalangan massa, kemudian pengrekrutan warga negara untuk tujuan-tujuan keamanan, ada Federal Bureau of Investigation, ada Central Information Agency yang bergerak di luar negeri, di dalam negeri, dan ada Homeland Security. Jadi ceritanya, versi pertama, media massa, kita bisa menganggap bahwa ada kelemahan di sektor intelijen. Kedua, adalah tokohnya ini sendiri, Thomas Matthew Crookes, nomor 2, anak muda, usia 20 tahun. Dan ternyata beliau ini adalah penembak JITU. Penembak JITU dari jarak sekitar 150 meter, di sisi jam 3 dari Trump, dari sisi kanan Donald Trump. Ya kebetulan pada saat itu, sepersekian detik sebelum tembakan itu sampai, Donald Trump menoleh. Dan ternyata Tuhan berpihak pada Donald Trump, sehingga tidak tembus kepada otak. Kalau tembus ke otak itu sudah wassalam, kan? Jadi, Trump patut bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan umur yang lebih panjang, walaupun umur dia 78, dan sayangan beliau 81. Skenario ketiga dalam kalangan masyarakat, apakah ini betulan nembak, atau ini adalah sengaja dipelesetkan, gitu ya? Tapi kalau kita lihat risiko yang terjadi, adalah ini benar-benar terarah loh ini. dan hanya campur tangan Tuhan yang bisa membuat Trump tetap selamat ya. Jadi, saya berpikir ini bukan hoax, ini bukan, ini suatu kesengajaan,